Intro Guru honorer yang belum terangkat, saya lupa namanya apa ya dulu, P2 atau apa gitu ya, P1 atau P2 gitu ya Nah, memang kalau kita lihat pada era jaman Pak SBY itu sempat mengangkat jumlah TNS itu sampai 1 juta lebih Jadi antaranya guru paling banyak juga Lalu kemudian hampir 9 tahun tidak ada pengangkatan Jadi tentu saja setiap tahun selalu ada penambahan guru-guru honorer Karena setiap tahun juga ada 80 ribuan ASN atau PNS, guru PNS yang pensiun Jadi sementara sekolah-sekolah perguruan tinggi yang mencetak guru, setiap tahun juga menambah ribuan guru Nah konteksnya adalah kemana mereka harus bekerja, masih ke tempat pendidikan, ke sekolah Nah ketika masuk di sekolah, slot PNSnya tidak bertambah Tetapi kebutuhan untuk mengajarnya juga sangat dibutuhkan, akhirnya terjadi adalah honorer tadi Nah masalah terbesar dari honorer adalah kalau saya lihat ada 2 poin Tidak terdata dengan baik Yang pertama, artinya kadang-kadang juga ya karena berdasarkan kenal, karena berdasarkan mungkin karena ini famili atau gak tega, udahlah kamu jadi honorer Yang kedua, ini juga permasalahan ya, karena faktor tim sukses Ketika ada bubati, kepala daerah, sebagai hadiah bagi tim sukses, kamu jadi honorer Asal sutang budi itu ya, pembahasan itu Nah faktor inilah yang membuat akhirnya antara demand and supply, antara kebutuhan dunia pendidikan dengan supply-nya Kadang-kadang tidak sinkron Yang dibutuhkan guru matematika, tapi yang masuk di sana mungkin ya ada guru agama, ada guru yang lainnya dan seterusnya Jadi ketika ini menjadi tidak sesuai antara rasio kebutuhan dengan penyiapan Maka yang terjadi ada over, ya kita sebutnya over supply honorer di satu sekolah Saya pernah ketemu ada satu sekolah yang honorer itu ada 60 ASN-nya hanya 3 atau 4 Jadi saya banyak sekali gitu ya Ada yang honorer-nya hanya 2, ASN-nya 8, ada juga seperti itu Jadi menurut saya rasio perbandingan inilah yang harusnya kita pikskan Rasio perbandingan dan kompetensi daripada guru itu sendiri Nah, kami perlu juangkan, ini sejak tahun 2000 Ketika saya masih di komisi 9, saya memperjuangkan bidan, dokter, perawat Yang honorer itu masuk, hampir 49 ribu lah yang masuk pada saat itu Sementara yang guru ini ratusan ribu, jumlahnya hampir pada saat itu hampir 400 ribu Pemerintah menjanjikan untuk secara bertahap akan diberikan kesempatan Lalu kemudian 2019 kami perjuangkan kembali Ketika saya masuk sebagai pimpinan komisi 10, kami perjuangkan kembali Yang, maaf saya sekali lagi, saya lupa istilahnya P1 atau P2 itu tadi ya Ternyata aturan baru ASN harus melewati tes Akhirnya kami desak pemerintah, kementerian untuk membuat peta jalan kebutuhan Atau roadmap kebutuhan guru Ya, tenaga pendidik, guru Maka dibuatlah guru dulu Ternyata kebutuhan sampai tahun 2024 atau 2025 itu Kebutuhannya adalah sekitar 1.100.000 sekian guru Maka, segera buatkan formasi untuk 1 juta sekian guru Akhirnya Kementerian menyiapkan, kita butuh 1 juta guru sampai 2024 Berarti yang saat ini ngantri bisa masuk sini Tapi karena undang-undang ASN harus melewati tes Maka kami bilang lagi, beri afirmasi Maka berilah afirmasi Jadi, yang usia 50 tahun ke atas Eh, saya lupa ya Ya, 50 tahun ada 5 tahun ke atas itu free 100% afirmasi Lalu 35 tahun ke atas ada afirmasi 30% 10% 10% Loloslah ini Lolos 200.000 Bahkan terus kemudian melalui afirmasi Lolos lagi 300.000 Saat ini Sudah lolos 500.000 Berarti masih ada sisa 500 Masih banyak Dari 500.000 ini yang sudah dapat SK itu 400.000 sekian Ada sekitar mungkin 100.000 atau 60.000 lebih Yang belum dapat SK Dan itu masih jadi PR Masih jadi PR Pak, berarti masih banyak nih PR-nya masih ada Tadi dari 1.000.000 sudah ke angka 500 Belum, ya bukan-bukan Sebetulnya Yang sudah lolos Ini kurang lebih 500.000 Yang sudah terserap itu ada sekitar Mungkin 400.000 kan ya Ini presentasinya dari Kemendikbud ya Kepada kami Ada 100.000-nya masih menunggu formasi Nanti saya akan cerita lagi tentang Apa yang dimaksud dengan formasi Ada yang sudah 60.000 sekian Yang sudah lolos Sudah ada formasinya Eh, sudah ada SK-nya Tetapi belum Bekerja Kenapa? Banyak faktor Ya, banyak faktor Dan akhirnya kemarin itu Salah satu faktor terbesar adalah Ketika awal disiapkan Oke, kebutuhan ini 1 juta Ini kan musuhnya datang dari daerah Kebutuhan tiap-tiap daerah Kita membutuhkan Misalnya satu kabupaten Ada yang 4.000 guru Ada yang 5.000 guru Pakai muncullah Angka 1 juta tadi Jadi bukan ujung-ujung Kemen dikut langsung 1 juta nih Kebutuhan Nah, daerah Ini yang perlu Supaya kawan-kawan semua juga mendengar Daerah itu awalnya Dia pikir Dana dari pusat itu berarti Pusat yang Membayar Gaji Jadi diusulkanlah sebanyak-banyaknya Ya Sarat tentu harus melewati tes Lalu kemudian Kementerian Uang Mengatakan betul dana dari pusat Melalui DAU pendidikan Yang diturunkan DAU pendidikan selama ini memang diturunkan Jadi saya harus jelaskan juga Kalau kita berbicara APBN kita 20% daripada APBN kita Kurang lebih 600 triliun Kurang lebih 600 triliun Bahkan bisa lebih Ya 640 Ya Nah Itulah 20% APBN kita Untuk fungsi pendidikan Dari fungsi pendidikan itu Turun ke daerah Berupa DAU dan DAK pendidikan 60% dari 600 triliun Jadi kurang lebih 360 triliun Turun ke daerah Oleh daerah Ini dicap sebagai 20%-nya mereka Masuk ke APBD Di dalam APBD Ya Diolah oleh DPRD Oleh Pak Bupati Pak Gubernur Diploting Untuk bayar Gaji-gaji Tunjangan Dan sebagainya Tapi itu sudah sesuai dengan Mestinya Mestinya Pemerintah daerah Menyiapkan 20%-nya sendiri Kalau undang-undang itu begitu Jadi 20% Ada bantuan DAK-an dari pusat Itu Tidak boleh diklaim Sebagai 20%-nya daerah Daerah harus menyiapkan sendiri 20%-nya Jadi sehingga jadi nambah Jadi 26, 28, 30 Tapi ini kadang-kadang Ini dikenapin Daerah hanya menambah Mungkin sekitar 6%, 7%, 10% Nah Posisinya adalah Anggarannya Tidak akan cukup Nah dari 600 triliun tadi Yang 60%-nya turun ke daerah Ada sekitar 25%-nya itu Dikelola oleh Kementerian Lembaga lainnya Yang menyelenggarakan pendidikan Disitu ada Kementerian Kesehatan Menyelenggarakan pendidikan Akademi Kesehatan Parwisata PU Juga ada Akademi-akademinya Politeknik Termasuk juga Ya IPDN Termasuk juga mungkin TNI, Polri Yang menyelenggarakan pendidikan Ambilnya dari dana Fungsi itu Kementerian Agama sendiri 40 triliun Dana dari situ Berarti Kemarin kan sempat rame Di Komisi 10 juga Terkait dengan Harusnya Kementerian Keuangan hadir Untuk menjelaskan ini Tapi Tidak hadir Nah Masyarakat mungkin beranggapan Kan udah ditransfer DAU-nya Harusnya sudah mendapatkan dong Tapi ternyata masih ada curhatan Kok gajinya harusnya 4,5 jadi 3 Saya kembali lagi ya Jadi artinya Anggaran yang dikelola oleh Kemenikbud itu Hanya 14 persen Daripada total 360 triliun Ya Dari total 600 triliun Yang dikelola oleh Kemenikbud itu Hanya 14 persen Belum untuk PUPR PUPR untuk Pembangunan sekolah pembangunan itu Di PUPR Tapi apakah itu sudah dijelaskan juga Dari Kementerian Dijelaskan itu kami Tapi kan masyarakat nggak ada yang tahu Masyarakat tahu aja 20 persen Kemenikbud Kira-kira gitu Nah jadi akhirnya kembali Ketika pemerintah daerah Tahu bahwa dana itu DAU itu earmarking untuk bayar guru Misalnya, tapi di daerah ketika menjadi APBD, mereka sudah plotting untuk kesana kemari Ya fungsi pendidikan juga Tapi kesana kemari, jadi mereka tidak siap Jadi yang tadinya mengusulkan 5 ribu Dikat dan hanya mengusulkan 1.500 Oke, sampai Nah jadi akhirnya, maaf ya Saya hanya tanya di komisi 10 ya Di komisi yang lain saya tidak tahu Akhirnya kami paksa pus Kami tidak mau tahu Jika pemerintah daerah tidak siapkan formasi Ambil alih oleh pusat Kemendikbud menjanjikan April, tapi ternyata April sudah lewat Lalu kita tanya kenapa Susah mencapai titik temu Karena pemerintah daerah ini domennya Kemendagri Oke ASN ini domennya Kemendagri Anggaran domennya Kementerian Keuangan Guru domennya Kemendikbud Jadi memang menyatukan ini, akhirnya kami paksa terus Sampai kemarin pada raker Saya termasuk yang mengatakan Kapan? Gak bisa hanya mengatakan Kami baru 2024 bisa Gak bisa, tahun ini Maka keluarlah RPP yang akan keluar di bulan Oktober Maka kami katakan finalisasi Jika Oktober Tidak bisa daerah membuat formasi Ambil alih oleh pemerintah pusat Melalui PP yang akan keluar Yaitu RPP itu tadilah Rancangan peraturan pemerintah Tapi insya Allah di Oktober Ditanda tangan di Presiden Misalnya kan Artinya setelah itu Pemerintah pusat wajib menyiapkan Formasi Bagaimana cara menyiapkan formasi? Karena yang butuhkan kan daerah Maka disitulah muncul ide Gagasan kami akan menyiapkan Melalui sistem aplikasi Kebutuhan Diminta langsung oleh sekolah Kira-kira begitu Dan ada yang tiga Cara penyelesaian yang sudah dipamarkan Seolah Menteri Pendidikan Nah tapi gimana dengan Ini kan yang kemarin aja belum terselesaikan nih Pak Belum ada yang dapet tunjangan Belum ada penempatan Tapi ternyata sudah dibuka lagi nih CPNS Dan kemungkinan juga akan mengangkat guru-guru Tenaga pendidikan Pak ternyata kita harus break dulu Tapi jawabnya nanti ya Pak ya Cepat banget ini Gak kerasa kalau ngebahas soal ini Jadi jangan kemana-mana ya Tetap disuduh dengar parlemen Kembali lagi disuduh dengar parlemen Dan masih bareng sama Pak Dede Yusuf Nah kita mau ngebahas yang tadi yang saya tanyakan Permasalahan 2021-2022 P3K belum terselesaikan Yang soal guru Baik dari formasi penempatan Kemudian tunjangan yang belum turun Secara maksimal Bahkan ada yang 3 bulan baru dibayar Sekarang pemerintah sudah membuka CPNS Nah gimana nih Pak Kekhawatiran masyarakat tuh lebih Memang masyarakat wajar memiliki khawatir Kami pun DPR ya khawatir Karena di dalam pemerintahan kita ini Masalah koordinasi ini menurut saya Sesuatu yang sangat Tidak bisa dipegang Ya Satu contoh saja Bos, dana bos Dana bos itu mestinya Kita rencana itu Sesuai dengan kesepakatan Menteri Pendidikan Februari sudah harus turun Tapi realitanya April Banyak yang belum turun Ketika kami tanyakan Dari pihak Mendingbo Juga menyampaikan bahwa Memang sekarang ada aturan Dari Kementerian Keuangan Bahwa pencairan tuh Setelah pertanggung jawaban Yang sebelumnya masuk Saya bilang Saya, kalau saya sebagai kepala sekolah Biasanya kepala sekolah itu Menalangi terlebih dahulu Dana-dana Yang harus dikeluarkan Untuk pembayaran gaji dan sebagainya Jadi kalau dia menalangi Tiga bulan Itu bisa jual mobil ya Kalau sampai nalangin enam bulan Jangan-jangan jual rumah Memang ini sangat memprihatinkan Metode pengiriman dana Tetapi ya Sebagaimana kita ketahui Bahwa Kementerian Keuangan pun sangat Kalau saya katakan Sangat Prudent dalam hal ini Entah prudent Atau entah Anggarannya yang gak ada Sehingga dalam penyaluran tuh Wah ya Sulit lah Faktor sulitnya ini besar sekali Tentu kami dari Komisi 10 Hanya bisa mendesak Kementerian Pendidikan Inilah pentingnya Kami mendorong Waktu itu pansuskan ya Sudah kita bikin pansus Tapi Hampir semua komisi Barat satu saya Komisi 10 Komisi 9 Komisi 8 Komisi 2 Komisi 4 Semua udah siap Ini kita dorong pansus Bahkan kita audiensi Dengan Pak Pak Mohaimin Sebagai Wakil Ketua DPR Urusan KESRA Tapi ya Keputusan akhirnya Ada di Ketua DPR Tentunya Untuk menjadi pansus Ya sampai sekarang gak jalan Berarti mungkin Ditolak pansus tersebut Maka kami berjuang Di masing-masing komisi kami Nah Jadi konteksnya adalah Saya mau lihat Dari sisi Etiket baiknya dulu Kementerian Punya etiket baik Memberi ruang Dari 1.600.000 Mendaftar 400.000 Sudah ber-SK Bahkan sudah bergaji Hanya yang bergaji ini Gak pernah datang ke kami lagi Pak kami sudah dapet gaji loh Mungkin di Confirm ya Harus kami panggil juga Nah yang 100.000 Belum dapet Formasi Belum dapet gaji Inilah yang Terus menerus Bersuara Jadi akhirnya Seolah-olah belum progres Padahal menurut saya Ini sudah progres Sudah ada progresnya Cuman belum semua Belum semua On progres Jadi menurut saya Saya berhusnuzon Saya berperasa kebaik Bahwa ini masih On progres Bahwa memerlukan Dukungan Semuanya Untuk bisa Membantu Merespon Kepada Pemerintah Baik itu Tadi Kemen Pan-RB Melalui Bagaimana penetapan Pemerintah daerah Untuk membuka formasi Daerah harus membuka formasi Terus Jangan ada ketakutan Nah nanti saya cerita Kenapa mereka takut Dan juga Kemen Apa ya Kemen Pan-RB Kemen Dagri Kemen Kew Kemen Kew Untuk keuangannya Nah masalah terbesar sekarang Isu terbesar saat ini adalah Ini yang mohon juga Kawan-kawan Terutama bagi para guru-guru Honorer Juga harus pahami Ada sekian ratus Kepala daerah Dan gubernur Berakhir di September ini Oke Jadi kalau dia berakhir Di September ini Dan kemudian dia harus Memutuskan Untuk APBD-nya itu Katakanlah Menjadi bagian Daripada pembayaran Tunjangan Ataupun gaji guru Ini adalah Bagi dia Momen terakhir Dia akan selesai jabatannya Dan belum tentu Dia maju lagi Jadi apakah secara politik Dia Nanti kalau saya Bikin kebijakan ini Terus di ujung Kemudian Daerah Tidak bisa membayar Yang dituntut Nanti dia Jadi pemikiran ini Yang membuat mereka Tidak berani Mengambil keputusan Apalagi nanti Dilanjutkan oleh PLT Sampai 2024 Bisa tidak Untuk dilanjutkan Bisa tidak Untuk dilanjutkan Kedua Banyak juga Kepala daerah Jangan-jangan Ini hanya sampai 2024 Setelah 2024 Terjadi Pergantian pemerintahan Apakah menjadi Beban daerah Atau menjadi Beban pusat Ini masih pertanyaan Dan tidak bisa Dijawab pemerintah pusat Oke Kalau pemerintah pusat Mengatakan Bahwa ini akan Terus berlanjut Keluarkanlah PP Peraturan pemerintah Karena kalau tidak Daerah pun Kadang-kadang juga Masih Nanti bagaimana nih ya Jadi beban kita Bimbang ya Jadi untuk Mengambil keputusan ini Makanya Harapan terakhir kita ini Adalah pemerintah Mengeluarkan PP Yaitu yang dijanjikan Di bulan Oktober PP harus Menyangkut juga Masalah adalah Keyakinan bahwa Kewajiban pemerintah pusat Memberikan Tunjangan apa Gaji dan tunjangan ini Melalui Skema apa Terserah Tadi Bapak sempat Menyinggung soal Solusi yang sudah Diberikan sama Menteri Pendidikan Solusinya Salah satunya Yang untuk Guru Honorer itu Boleh diambil Sesuai dengan Kebutuhan dari Sekolah-sekolah Yang mengajukan Terus ada yang Marketplace yang Kemudian diganti Dengan apa Pak Ruang talenta ya Saya mengusulkan Ruang talenta Memang kemarin Dalam presentasi Kemendingbo Masih marketplace Kami protes lagi Saya bilang Kalau marketplace itu Berarti saya mau beli barang Lalu saya pilih Yang harganya termurah Kira-kira gitu bahasanya Menteri kalau ruang talenta Kita justru Yang kita dorong Adalah talentnya Kemampuannya Kapasitasnya Tarik rekordnya Yang dibutuhkan oleh sekolah Dan tidak mematikan Apa namanya Guru-guru yang ada Di sekitarnya Jadi gak mungkin Sekolahnya di Papua Terus ngambil gurunya Dari Jawa Ngapain Kalau sekolahnya di Papua Carilah guru-guru terbaik Yang ada di Papua juga Karena konteksnya Nanti adalah Ketika bekerja di situ Ya Operasionalnya dia Akan lebih mudah Gitu Jadi benar-benar Kalau menurut saya Kalimat marketplace ini Harus kita buang Jauh-jauh Ya bahwa Konsep headhunter Di luar negeri Di Indonesia Seluruh level-level Manager CEO Presnir pun Saat ini sudah menggunakan Headhunter Karena artinya adalah Ruang talenta Tadi mencari siapa Talent-talent yang pas Dengan kebutuhan kita Tapi apakah nanti Akan ada Tidak ada Kemungkinan yang Oh dari sekolah ini Saya akan lebih memilih Jadi kayak Kita ibaratnya kayak bursa gitu Kita bisa bebas Memilih siapa Dengan Kan itu kita Bisa melihat CV track recordnya dia Dengan database yang ada Nah hal itu Apakah nanti tidak akan ada kecendungan Lebih memilih ini Sedangkan yang lainnya Tidak terpilih Ya memang Memang kan Kalau kita bicara Apakah nanti Konsepnya ini Seperti apa Tentu kita harus punya Azaz berkeadilan Azaz pemerataan Ya Jadi jangan Karena faktor Dialah yang talentanya terbaik Maka dia yang akan Diperbutkan gitu Tidak harus ada Azaz pemerataan Di daerah tersebut Siapa-siapa saja Nah Azaz pemerataan ini Itulah yang disebut Sebagai merit system Orang yang punya Kualitas spesifikasi Kualifikasi Dan sebagainya Dia yang ada di posisi di atas Orang yang tadi Hanya karena kenalan Kepala sekolah Temannya Keluarganya Ya kalau merit systemnya Tidak masuk Maka dia grade-nya tentu Tidak di atas Nah Fungsi itu tentunya Yang tadi Sama seperti Kita mau mencari Mencari presiden saja Kan sebetulnya Ya survei itu kan Salah satu bentuk Untuk menunjukkan Siapa nih sekarang Yang memiliki KPI-nya Dan sebagainya Jadi Kita juga gak boleh Alergi bahwa Talenta kita Ditunjukkan Anggota DPR pun Kalau gak sering muncul Di pemerintahan Muncul di media sosial Gak berbuat sesuatu Lantas orang mau milihnya Karena faktor apa Karena faktor populer saja kah Karena faktor apa Jadi tetap KPI itu Memang harus dipublish Karena kalau gak Kita tidak ada yang tahu Siapa dia Nah Fungsi ruang talenta itu Sebetulnya adalah Menunjukkan Ini ada Orang-orang yang memang Punya talenta yang baik Dia talentanya Matematika Jadi jangan dia Ditaruh pada Fungsi guru sejarah Jadi Lebih kepada Menempatkan Talenta Pada kebutuhan yang tepat Seorang yang Ahlinya pegang Kamera Jangan dipaksakan Dia ditaruh Dipegang sound Sound engineer Misalnya Visionnya akan berbeda Nah sebetulnya Konsepnya adalah Seperti itu Itu adjust Dari sistem tadi Kedua tentunya adalah Azaz keadilan Kalau di sekolah Sudah ada Ngapain cari dari luar Oke Kalau terkait dengan Kan itu juga ada Kemampuan Apa Diperbolehkan sekolah Yang tahu Kebutuhannya untuk Akhirnya membuka Peluang Menerima Atau Merekrut Guru-guru Secara langsung Nah apakah itu Nanti tidak ada Kemungkinan kayak Ayo udah deh Kembali lagi ke Azaz Ya dari gini ya Mbak Nadia Mesti Mbak Nadia pahami Kalau di yayasan Maaf di swasta Itu sebetulnya Hal-hal kayak gitu Tidak Jarang terjadi Karena mereka Ya pasti mencari Orang-orang yang Terbaik Terbaik Untuk dibayar sendiri Kan mereka yang bayar kan Atau kalaupun keluarganya Keluarganya dipaksa Harus menjadi baik dan bagus Yang bermasalah itu Di negeri mbak Karena ditanya Apa bedanya Bedanya Kalau sekolah itu Di bawahnya Dinas pendidikan Dan dinas pendidikan itu Di bawahnya Kepada daerah Bupati Kadang-kadang Ya itu tadi Ketika ada kepentingan Kepentingan Pilkada Kadang-kadang Guru ini Yang tadi saya katakan Ada cantelan Tim sukses Sehingga penempatannya Bukan karena kompetensi Tapi karena Faktor tim sukses Banyak kepala sekolah Akhirnya mengatakan Waduh Kami gak bisa Ini pak Karena guru ini Ternyata tim suksesnya Bapak Bupati Malah kami gak bisa Nengur-gurunya Dia lebih dekat ke Bupati Nah hal-hal kayak gini Juga banyak terjadi Nah bagaimana tadi Pertanyaan Bapak Nadia Kalau gitu kepala sekolah Yang akan menjadi Lebih berwenang Memang usernya adalah Kepala sekolah User pendidikan Itu sebabnya Pemilihan kepala sekolah Juga harus merit sistem Gak bisa pemilihan kepala sekolah Based on Karena Dekat sama Bupati Gitu Berarti harus PRnya agak panjang ya Harus Menuruskan dari atas Jadi gak kita bicara selesai Hanya di ruang talenta Tapi bagaimana Proses menjadi kepala sekolahnya pun Itu melewati proses Bahwa dia kompeten Sebagai kepala sekolah Sebenarnya masih banyak lagi Ini pertanyaan Yang harusnya saya pertanyakan Tapi karena ternyata Dari tadi Kita udah dikodein Waktunya udah habis Tiga segmen sudah terlewati Dengan Pembahasan P3K Yang mungkin nanti Akan kita buka lagi ya Pak ya Mungkin ada segmen selanjutnya Masih membangun